Dengan metapi jamaah, Allah memberi pertolongan rohmat dan barokah. Pertolongan Allah yang diberikan kepada jamaah itu sangat banyak, baik secara individu maupun secara umum. Secara individu kehidupan jamaah meningkat, ibadahnya lancar dan bisa menikmati ketentraman dalam hidupnya. Secara umum, jamaah terus berkembang di mana-mana. Tempat-tempat ibadah dan pondok-pondok jamaah, serta tempat-tempat pendidikan semakin banyak, semakin besar, indah, dan bahkan semakin megah. Meskipun dahulu jamaah selalu digegeri, dimusuhi, dirintangi, difitnah, dicacimati, apapun bentuk gegeran, kapanpun waktunya, dan dari manapun datangnya, Allah selalu memberi pertolongan. Kalau kemarin ada istilah dinamis dramatis. Dinamis dramatis. Perkembangan jamaah itu begitu. Dinamis dramatis. Ada gegeran, langsung Allah paling ilham, Allah paling pertolongan. Itulah kehidupan dalam jamaah. Kita nikmati, kita rasakan apa yang dalam dalil, itu terjadi dalam jamaah semua. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu dimenangkan atas menetapi kebenaran. Orang yang menghinakan tidak akan membahayakan mereka sampai datang perkara Allah, kiamat, dan mereka tetap seperti itu. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku selalu diberi pertolongan. Tidak membahayakan, tidak membahayakan kepada mereka, orang yang menghinakan mereka sampai hari kiamat. Dirintangi, digegeri, Allah paling pertolongan tetap eksis sampai sekarang. InsyaAllah berjalan terus ila yaumil kiamat. Amin. Rahmat. Rahmat Allah juga sangat terasa bagi kita jamaah. Baik secara individu maupun secara umum. Al-jama'atu rahmah wal-firqah tu'adab. Jamaah adalah rahmat dan firqah adalah siksa. Secara individu yang sebelum jamaah hatinya keras, kasar, gampang, tersinggung, mudah marah, mudah emosi setelah jamaah. Sebab rahmat Allah bisa menjadi lunak, lemah, lembut, sabar, jember, atini. Sehingga hidupnya bisa tenang, tidak mudah susah, dan tidak mudah putus asa. Sesuai firman Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Maka dengan rahmat dari Allah, maka angkau Muhammad lemah lembut kepada jamaah, kepada mereka. Para orang yang semua, banyak jamaah kita ini, dulunya itu sebelum jamaah, jadi preman. Jadi preman, jadi korak, pemimpin geng, dan sebagainya. Saya dapat cerita dulu, almarhum Pak Tatang. Pak Tatang itu Pak Yai Daerah, Jakarta Timur II. Jakarta Timur II, almarhum. Beliau dulu sebelum jamaah, itu korak di Jakarta sana itu, udah kalau denger nama Pak Tatang itu sudah, keder sudah. Disegani oleh korak-korak, ataupun preman-preman di Jakarta Timur sana. Allah paring hidayah, langsung sifatnya itu berubah drastis. Jadi lunak, lemah lembut, dan sebagainya. Bahkan oleh Pak Zohir, almarhum, didapok jadi imam daerah. Beliau menghadap pada Pak Zohir. Pak Amir, saya itu penginsa baru, saya itu mantan preman. Kok dijadikan imam daerah itu bagaimana? Kata Pak Zohir, Pak Tatang. Pak Tatang ngatur preman saja bisa. Ngatur korak saja bisa. Apalagi ngatur jamaah. Lebih mudah Pak Tatang. Allah paring sampai beliau wafat, tetap jamaah. Kita doakan semoga khusunul khotimah. Amin. Ini benar-benar semua. Sebelum jamaah kerasnya bukan main-main, setelah jamaah luar biasa. Sama dengan zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khotob R.A. Kerasnya bukan main. Pokoknya kalau tidak cocok dengan hatinya, yang bicara itu bukan mulut. Tapi yang bicara adalah pedang. Kerasnya bukan main. Tapi begitu masuk Islam, hatinya lembut. Hatinya luluh. Inilah rohmat yang diberikan Allah pada individu-individu orang jamaah, orang Islam. Kalau sekarang kok setelah jadi jamaah kok masih keras? Nah itu. Ini yang dipertanyakan, yang salah siapa ini? Setelah jamaah kok masih ngetoknik keris dan sebagainya? Wah ini. Ini perlu dipertanyakan. Secara umum, jamaah yang asalnya wong liobroyo, bukan saudara, bukan famili. Tidak pernah kenal, bahkan sudah kenal tapi bermusuh-musuhan. Saling mengancam, saling menjatuhkan. Setelah jamaah, sebab rahmat Allah bisa rukun, kompak, kerjasama, nyedulur, bahkan ada ikatan batin yang kuat. Sehingga bisa merasakan berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Baik suka maupun duka, ditanggung dan dirasakan bersama-sama. Daringatlah kalian pada nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu masa jahiliah, bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian. Sehingga dengan nikmat karunianya, kalian menjadi bersaudara. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, keras terhadap orang-orang kafir, saling mengasihi di antara mereka. Dan ini terjalin dalam jamaah. Kita merasakan kerukunan yang mengeluar ke lahir batin. Kalau di luar, itu kerukunannya semu. Bisa rukun karena satu partai. Kadang satu partai pun rukunnya hanya secara lahir. Kadang rukun karena satu angkatan kuliah, satu angkatan sekolah, tapi itu pun hanya semu. Sesuai dengan dalilnya, tah sabuhum jamian, wakulubuhum syatta. Kelihatannya kumpul, tapi sebenarnya hatinya pisah-pisah. Dalam jamaah itu orang-orang semua, lahir batin. Kita ketemu di sini ini, kadang sudah ngobrol lama, tapi gak ngerti namanya. Sudah ngobrol lama, seakan-akan sudah kena lama. Sudah ngobrol masalah ini, masalah itu. Begitu ditanya, saya lihat kamu tadi kok akrab dengan dia. Itu orang mana? Wah gak tahu itu. Lah namanya? Wah saya juga gak kenal. Ya Allah. Tapi hati itu nyambung. Itulah hidup dalam jamaah. Itu hidup dalam jamaah seperti itu. Mengeluarga. Jalan ketemu, bor, LDII. Hati itu langsung nyambung. Wah, sini ada jamaah ya? Hati itu nyambung aja semua. Itulah nikmat Allah. Ikhwana. Ini dirasakan oleh kita semua. Ini harus disyukuri. Harus dipertahankan. Barokahnya. Jamaah kalau mendapat rizki, walaupun sedikit, hatinya bisa menerima dengan senang hati. Bisa mencukupi keperluannya bilma'ruf, dan bisa infak visabilillah. Dan apa saja yang diterima orang jamaah, baik berupa ilmu, berupa harpa, berupa pangkat, dan lain-lain, bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, dan juga bermanfaat untuk jamaah. Nah, ini barokahnya dalam jamaah. Punya ilmu itu, langsung dia, apa ya yang saya sumbakan untuk jamaah apa ya? Ini. Punya harta. Ini jamaah membutuhkan pembilaan apa ya? Bahkan saya pernah dulu sebelum Mondo itu, jadi kausub kelompok. Jadi kausub kelompok. Ada jamaah du'afa. Itu, sengaja oleh pengurus, di Musya Allah gak usah dijatah pembilaan. Kasian. Begitu gak dijatah, lain hari itu nemui saya, mas saya kok gak ditarik pembilaan. Saya juga ingin pembila, saya juga ingin sudakoh. Padahal kehidupan sehari-hari itu rumahnya gedek. Ngerti gedek gitu. Papan apa namanya? Itu dari bambu. Bambu dianyam itu. Makanya ya tiwul ya, nasi itu jarang. Masih tiwul waktu itu. Itu gak dijatah pembilaan itu loh datang. Masa saya kok gak ditarik pembilaan? Saya juga ingin membila. Waktu itu nyerahkan uang 500 rupiah. Saya nerima tuh, ya Allah, uang ini sengaja oleh pengurus gak dijatah itu karena, karena apa namanya? Ya kasihan. Ternyata jamaah itu gak bisa membila itu susah. Ini kalau paham loh ya. Kalau gak paham itu gak dijatah itu ya Alhamdulillah. Tapi kalau paham, gak dijatah, gak bisa membila itu susah. Kok saya gak dijatah? Saya kok gak membila itu gimana? Itu barukahnya disitu. Punya artanya sedikit. Bisa untuk mencukupi kebutuhan, bisa untuk pembilaan. Punya kelebihan ilmu, punya kelebihan pangkat. Untuk jamaah. Bukan untuk pribadi. Wah saya di dapur ini, wah ini kebetulan ini mau pilihan kepala desa ini. Bukan itu. Tapi kemampuannya untuk jamaah. Saya punya ilmu apa yang saya berikan untuk jamaah. Itu. Inilah barukahnya. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh orang jamaah. Orang luar pun bisa ikut merasakan. Banyak RT-RT jamaah. Itu begitu masa jabatannya habis. RT itu masa jabatan berapa tahun itu? Seumur hidup. Oh sekarang itu ada tahunnya itu. Nah 6 tahun atau berapa itu? Ada RT jamaah baik. Begitu masa jabatannya habis. Ini waktunya pilihan RT-nya jamaah itu. Dah saya. Ini waktu jabatan saya habis. Waktunya pilihan ini. Monggo pilihan ini siapa yang mau ditunjuk. Tidak usah pilihan Pak RT. Lanjut jeniskan mawan pun. Karena apa? RT jamaah. Itu enak. Ya enggak korupsi. Ya enggak macam-macam. Enggak jaluk syarat macam-macam. Wes. Lanjut ya wes. Orang luar pun merasakan barukahnya jamaah. Yang jadi lurah juga begitu. Orang luar pun bisa merasakan manfaatnya. Apalagi jamaah. Wes. Ini wajah semua barukahnya jamaah. Gambarannya seperti kehidupan lebah. Sekelompok lebah itu asalnya sedikit. Kecil yang terdiri dari seekor ratu lebah. Dan beberapa lebah. Bertambah hari. Bertambah bulan. Bertambah tahun menjadi tambah besar. Disebabkan kerukunan, kekompakan, dan kerjasama. Serta mau melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada yang mencari makan. Ada yang membuat rumah. Ada yang menjadi keamanan. Ada yang mencari informasi. Ada yang memproduksi madu. Ada yang membuat keturunan. Ada yang mengatur, ngeramut, ngeratoni. Sehingga jumlah lebahnya bertambah banyak. Rumahnya bertambah besar. Madunya berlimpah ruah. Bisa menjadi syifat atau obat. Walaupun sudah sedemikian baiknya kehidupan lebah tersebut. Kalau ratunya hilang, maka bubarlah lebah-lebah itu. Rumahnya tidak berguna dan tidak bermanfaat. Demikian pula kehidupan dalam jamaah. Keimanan, keimaman selalu nasihat, ijetihat. Mengatur adil, rohfik, muhsin, aris syukur karena Allah. Rokyah atau jamaahnya selalu mendengarkan taat bil-ma'ruf dan bisa menetapi dapuannya masing-masing. Ada yang menjadi pengurus. Ada yang menjadi penrobos. Ada yang menjadi mobile-in-balihot. Ada yang menjadi pengurus PPG. Ada yang menjadi pengurus organisasi. Ada yang menjadi pengurus sinkom. Ada yang menjadi pengurus persinas. Ada yang menjadi kedapuk menjadi 4S. Imam dan Wakil, Mubalek, Penrobos, Awniyak plus KU. Ada yang menjadi tim tuju. Tim bacaan dan sholat. Tim bashiran wa nadhiran, kematian dan faroid. Tim gambuh dan penyelesaian. Tim pernikahan dan keluarga bahagia. Tim Awniyak, Haji dan Umroh. Tim du'afa. Tim pembangunan dan penghibun benda sabidillah. Di dalam pesan dapuannya, masing-masing jamah mengerjakannya dengan senang hati. Sehingga terwujud adil dan taat. Akhirnya Allah menurunkan pertolongan. Dan barokahnya hidup mulia mati masuk surga. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran keberhasilan. Surga berhasil. Terima kasih.